Engkau lah ala kasihnya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Vincensian, Santo Vincensius pernah berkata, kalau kasih itu tinggal dalam suatu jiwa, maka dia akan menjiwai seluruh kemampuannya, kemampuan dari orang itu. Pada hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan dijelaskan di dalam Injil pada hari ini, bahwa perayaan ini sungguh-sungguh ingin menampilkan betapa indah, betapa menyenangkan kemuliaan kehidupan bersama Allah. Dan itu dirasakan oleh para murid, sehingga Rasul Petrus pada Injil hari ini mengatakan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Tetapi kalau kita membaca sampai selesai perikub ini, di bagian akhir Yesus mengatakan, jangan menceritakan hal ini kepada siapapun sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa kebangkitan itu didahului oleh peristiwa salib, peristiwa penderitaan, peristiwa kasih pengorbanan, kasih pemberian diri. Maka pesta penampakan kemuliaan ini, yang merupakan antisipasi dari hidup atau kemuliaan Allah sendiri, harus dicapai dengan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri, ditampilkan oleh Yesus sendiri, yaitu salib pengorbanan, kasih penyerahan diri. Maka saudara-saudara yang terkasih, kemuliaan itu bisa kita miliki, kalau kita pun juga memiliki kasih pengorbanan, kasih pemberian diri. Dan apa yang dikatakan oleh Santo Vincentius tadi? Kalau kasih seperti itu hadir di dalam jiwa kita, maka kasih itu akan menggerakkan kita, akan menjiwai seluruh kemampuan kita. Dan itulah yang terjadi pada Pak Rasul. Ketika membangun gereja awali, peristiwa salib, peristiwa kesengsaraan Yesus, dan peristiwa kebangkitannya, menjadi jiwa dan roh dari pewartaan mereka. Dan itu menghidupi, mendorong, membuat dia, mereka semakin kreatif dalam mewartakan injil. Maka para saudara yang terkasih, milikilah kasih penyerahan diri, kasih pengorbanan. Sebagai kesadaran kita, sebagai iman kita, untuk mencapai kehidupan yang disaksikan oleh para rasul di dalam injil tadi. Dan itu menjadikan mereka bahagia. Maka kalau Anda ingin bahagia, milikilah kasih penyerahan diri, kasih pengorbanan. Tuhan memberkati. Membuatmu dikasihi manusia.